Baby I'm perfect, baby I'm perfect, so let's all ride away. Oke tonight lovers, kalau tadi kita kedatangan bintang tamu cantik model Indonesia yang luar biasa. Ada Kelly dan juga Patricia. Kita bicara juga soal selebriti, tapi kali ini Hesti mau kasih informasi tentang selebriti yang punya bisnis online yang unik. Yang pertama ada Fitri Tropika, dia berbisnis barang-barang unik yang dia jual melalui situs www.atlajid.com. Barang-barang yang dijual seperti jam dinding, berbentuk wajah, ada makopi berdesain lensa kamera, dan kebanyakan barang unik tersebut berasal dari Korea, Cina, Jepang, dan Inggris. Desta juga pelanggannya ya? Iya, jendor, jendor. Saya beli itu apa, pernah beli juga yang BBBKan buat di kolam renang saya, kan di rumah saya ada kolam renang tuh. Gue ria orangnya, kan dia nanya. Beli BBBKan yang gede itu, di si Fitri Tropi itu di etal lagi. Lu lebih ke bebeknya atau lu punya kolam renang? Saya mau kasih tau kalau saya pulang ke kolam renang. Kolam renang juga diisinya kalau lagi hujan aja baru. Kalau udah kan gak mau dia pakai air kolam renang. Oke, berikutnya nih ya, selebriti juga punya bisnis online, yaitu ada Panji Pragiwaksono. Rana online tidak merasa asing lagi bagi komedian stand up komedi ini karena Panji memang cukup aktif di internet. Melalui toko online-nya at YCinni Shop. Barang-barang yang dijual ada berbagai macam, mulai dari kaos, topi, tiket konser, buku, dan masih banyak lainnya. Nah, ini unik juga ya, biasanya sih baju kalau selebriti-selebriti ya. Berikutnya ada Giring Niji. Kecintaannya pada dunia musik mendorong Giring Niji untuk berjualan online beragam merchandise dari musisi terkenal. Online shop yang dibentuk giring bernama Kincir.com. Toko online ini menyediakan aneka merchandise dari banyak musisi terkenal, mulai dari kaos, topi, jaket, dan masih banyak lagi yang komplit disertai dengan tanda tangan. Wah, ini kalau saya pernah punya ide kayak gini loh. Apa tuh? Ya itu, jual merchandise band-band Indonesia. Sekarang baru ngaku-ngakuin. Kalau orang udah buat, baru diaku-akuin sama dia. Luar saya. Lanjut. Berikutnya ada Rangga Mula yang merupakan personil Boy Benchmas. Mendirikan clothing line yang bernama Eceh dan juga aktif di sosial media. Clothing line dari Rangga Mula ini sangat unik karena mengambil model pakaian tidak biasa atau cutting edge. Nah, tuh model-modelnya nggak biasa kan. Ya udah, untuk melengkapi kita berbicara soal selebriti dengan online shop-nya, langsung saja kita undang. Ini dia, Rangga Mula! Yeay! Rangga Mula! Rangga Mula! Rangga Mula! Rangga Mula! Rangga Mula! Smash masih dong, banyak orang bertanya-tanya soal yang sebenernya Rangga sering tampil sendiri tapi Smash masih. Ini terlihat lebih chubby nih Rangga. Tapi kan sehat berarti. Eh, AJ tadi kita lihat sebuah online shop yang lu buat juga. Dengan nama AJ dengan potongan-potongan yang agak-agak cutting edge bagaimana gitu yang gak biasa. Ini contohnya ya. Ini salah satunya. Bagus ya. AJ itu artinya apa? Ada arti tertentu? AJ itu sebenernya dari bahasa Inggris, AJ jadi slangnya gitu. Oh, AJ. Oh, gue kira pelesetan dari Ed dah. Orang bertahun, Ed dah. Ini Ed nyeh. Ini orang norak ya nama-namanya gitu. Udah berkembang banget, udah berkembang kesak bisnisnya ya? Alhamdulillah sih udah hampir 2 tahun lebih gitu. Terus udah ikut show-show juga di Bali, di Jakarta Fashion Week. Yang 2016 kemarin ya? Ya akhir tahun mudah-mudahan di Manila Fashion Festival. Wow. Wow, wow, wow. Ini kan lo jalanin sendiri atau lo ada timnya khusus untuk jalanin online shop lo ini? Ada tim khusus sih pastinya dan memang partneran. Cuma memang basically semua desain tuh rangka yang bikin sendiri gitu. Cuma partner ngurus produksinya aja karena dibandung kan. Jadi gak mungkin pulang pergi. Sering ada masalah gak? Maksudnya online shop banyak ya terpercaya tidak terpercaya. Baik buyer maupun sellernya gitu ya. Mungkin dia bilang udah transfer atau apa masalah-masalah yang... Aneh-aneh gitu kan? Aneh-aneh. Ya kalau masalah aneh-aneh sih pasti banyak ya. Apalagi kan kita berhubungan sama customer gitu, sama buyer. Kadang-kadang mereka gak sabar atau apa. Terus sedangkan kan terkadang koneksi juga susah gitu kan. Kayak misalkan lagi liburan kemana, liburan kemana yang... Dan lo orangnya suka travelling. Nah gue juga kan travelling mobile gitu. Jadi ya itu sih paling mereka gak sabar untuk nunggu. Ketika lo mungkin lagi travelling di daerah anta-berantah. Sementara ini harus ada barang dikirim lah. Atau mesti report apalah. Dan disitu lo gak dapet sinyal. Nah ngomong-ngomong soal sinyal ya. Ini kalau ngomongin soal jaringan dan juga layanan sinyal. Kita akan langsung mengundang perwakilan dari tim Brisat. Yang kemarin baru saja meluncurkan satelit. Inilah dia Bapak Lukman dari Bank BRI. Bapak Lukman, sebelum ngobrol kita ucapkan selamat dulu. Buat beri saatnya tanggal 19 Juni yang lalu. Pada akhirnya berhasil dan sukses. Ini urutan satelitnya. Sekitaran dulu ya. Tentang peluncuran satelit Brisat kemarin. Ini ya. Bank Rakyat Indonesia meluncurkan Brisat. Satelit komunikasi pertama dan satu-satunya di dunia yang dimiliki dan dioperasikan oleh sebuah bank. Proses peluncuran Brisat dilaksanakan di Kuro, Guyana, Perancis, Amerika Selatan. Pada tanggal 18 Juni waktu setempat. Atau 19 Juni 2016 dimi hari waktu Indonesia. Peluncuran dilakukan oleh Arian Space Perancis. Berkolaborasi dengan tim tenis Brisat menggunakan roket Arian 5. Tujuan Brisat adalah untuk bisa melayani masyarakat dengan lebih luas dan lebih baik. Berarti resmi sudah, resmi Bank BRI merupakan satu-satunya bank yang punya satelit sendiri di dunia. Betul. Tapi ngomong-ngomong kemarin peluncurannya sempat tertunda kenapa itu Pak Lukman? Waktu itu kita sempat nonton yang di Inisaur. Ya kan sempat ada omongan untuk peluncuran ternyata baru bisa terlaksana tanggal 19. Kenapa itu Pak? Jadi proses peluncuran itu banyak faktor yang mesti dicek. Checklistnya baik dari cuaca maupun teknis. Item checklistnya ribuan. Nah pada saat jadwal yang pertama ada anomali teknis. Jadi ada kendala teknis. Tentunya BRI juga tidak ingin peluncurannya gagal. Jadi Arian Space sebagai launch service company mereka punya kehati-hatian. Jadi mereka cek semuanya tidak mungkin meluncur hari itu. Jadi ditunda beberapa hari. Oh oke. Baru bisa terlaksana 19 Juni. 19 Juni ya. Pas kemarin satelitnya meluncur, lega Pak rasanya ya? Lega sekali ya. Kan satelit sendiri sudah berada di mana Pak? Satelit sudah berada di slot orbit di 150.5 bujur timur. Jadi kalau di Indonesia diatasnya Papua New Guinea. Oh diatasnya Papua. Ini berhubungan sama tadi kita lagi ngobrol soal Rangga kan punya online shop. Dia sering sekali mendapat kendala ketika traveling ke daerah mana tidak dapat sinyal. Sementara harus ada transaksi dan lain-lain. Mungkin ini adalah salah satu solusinya mungkin Pak ya? Ya tapi tidak secara langsung. Jadi fungsi satelit komunikasi yang BRI diluncurkan untuk komunikasi antar kantor pusat BRI dengan cabang-cabang. Jadi misalnya kalau sering traveling keluar dari daerah, daerah-daerah terpencil yang memang sulit dijangkau jalan komunikasi. Dengan adanya berisad BRI bisa buka kantor disitu. Kemudian nasabahnya bisa makin banyak. Nasabah bisa nabung di BRI. Mungkin juga bisa bertransaksi online di online shopnya. Nah solusi tuh. Benar-benar bisa dicoba nanti. Tapi timnya sendiri seperti apa Pak? Ini kan selain peralatan yang canggih juga orang-orang yang mengoperasikan juga harus mantep gitu Pak ya? Orang Indonesia semua katanya nih ya? Ya untuk yang mengoperasikan teman-teman dari BRI semua, teman-teman masih muda. Jadi dari awal memang kita banyak mengikuti training, training khusus tentang satelit. Pertama karena kita perbankan, kita tidak punya background spesifik di bidang satelit. Jadi ada training di Indonesia, kemudian BRI mengirim ada 9 orang intensif ke Palo Alto untuk mengikuti proses magang dan menyaksikan sendiri proses manufaktur seperti apa, belajar juga untuk operasional berisad. Nah sekarang semuanya sudah ada di Indonesia, sudah ada di Jakarta, siap untuk mengoperasikan berisad. Pak Lukma sendiri terlibat di tim satelit ini? Iya saya di proyek sekretari, jadi dari awal sejak 2013 sebelum tim terbentuk. Dan mulai coret-coretan di kertas, polos Pak ya? Betul, betul. Konsep awal, konsep awal. Karena kerjanya kan di bank ya Pak? Iya. Pernah kebayang nggak Pak terlibat di proyek seperti ini? Meluncurin satelit Pak? Pak kebayang, selesai tidak kebayang. Cuma karena memang kebutuhan dari BRI, kemudian dari pemerintah juga menyetujui, izin dari Kominfo kita dapat, kita mulai bikin tim, kemudian kita juga dibantu oleh konsultan. Jadi konsultan kita ada dari Indonesia, juga ada dari International Consultant. Oke. Jadi seperti itu. Tuh Rangga, berarti lu pakai BRI juga kan? Banknya BRI juga kan? Iya. Aman. Saya BRI, account saya ada 6. Keluarga semua saya BRI. Benar. Saya kalau ada yang nggak BRI, saya nggak anggap keluarga pokoknya saya. Jangan. Jangan. Lu pasti terbantu banget ya dengan ini ya? Ya terbantu lah pasti jadi lebih mudah untuk komunikasi juga pastinya kan lebih lancar semuanya juga urusan bisnis. Lu biasa traveling terpencil pernah kemana? Papua pernah. Pernah ke Papua. Papuanya di mananya? Daerahnya, nggak tahu namanya lupa. Papu itu detail banget tanyanya. Kan ada daerah-daerahnya gitu. Pak Lukman untuk comment centernya sendiri, untuk comment center satelitnya ada dimana nih Pak? Di Indonesia kah atau di tadi Palu Basah? Jadi untuk kontrol senternya ada di Indonesia, kita sudah bangun ada dua, satu di Jakarta di Ragunan, satunya lagi di Bali di Tabanan. Jadi kita sudah siap, perangkat semua sudah di install, antena kita sudah punya, jadi sistem sudah siap untuk mengoperasikan brisad. Oke, jadi ini buat teman-teman semua, tonight lapper semua di daerah mana pun pasti akan ke cover ya. Betul. Di daerah terpencil pun di, mungkin di suku atau pulau Tung... plak plak, plak, gitu. Pasti. Iya. Sorry, pulau apa? Maksudnya gantam-gantam banget gitu loh. Tapi di satelitnya ada orang gak sih Pak, di sana? Gak ada ya? Gak ada. Gak ada ya? Kalau Pak Lupan disuruh ke sana, mau gak Pak? Apa dia astronot, ada lagi. Oke, berarti dengan pelayanan yang sudah semakin meningkat ini, mempermudah orang-orang di daerah terpencil untuk bertransaksi online, termasuk produk online gue juga. Iya, dia juga buka, Pak. Online shop juga, Pak. Cuma kok kurang laku ya, Pak? Kenapa ya, Pak? Kenapa ya, Pak? Orangga kan berhasil. Mungkin karena sinyal gue jelek, ya. Mungkin karena paket brisad ya. Iya, iya, iya. Kalau begitu terimakasih Rangga udah hadir di tujuh-tujuh. Tapi nanti abis ini kita masih ngomongin Rangga. Oke, oke. Masih, bukan omongin online shop lagi? Enggak, kita mau ngomongin soal persahabatan yang dijadikan buku. Wuih. Terimakasih sekali Pak Lupan. Terimakasih. Salah buat teman-teman dari brisad. Sukses sekali ya, Pak ya. Jangan mau nonton! Terimakasih kita, Pak Lili. Sabri tonight. Jadi kita nyanggup.